Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Kali ini kita akan melanjutkan musuh modnya Huanggai yang ketiga Yaitu serangan mendadak ke Liu Biao Atau mungkin nama lainnya ini The Battle of Jing Province Karena si Liu Biao itu adalah penguasa di Provinsi Jing Oke, kita udah dapat senjata si Huanggai yang kedua yaitu Steel Rod Yang ini Iron Rod Iron ini besi Tapi besi Steel ya Oh, Iron Besi Steel ini Baja Oke 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 Atau mungkin sebaliknya Tapi nanti coba kawan-kawan tulis di kolom komentar mana yang betul Untuk item gak usah kita ganti, udah pas Bodyguard aja yang kita kurangin Karena bodyguard disini jadi beban alias pemotong poin kita Jadi disini kondisinya kita akan menang apabila Liu Biao kalah atau mati Dan kita akan kalah apabila si Sun Jian yang mati Unit Info di pasukan Sun Jian ada Sun Jian Ada Sun Se bersama Da Kiao Dan yang terakhir ada Huanggai bersama Cheng Pu dan Handang Oke, bagus Disini kita punya dua sub-officer Sedangkan di pasukan Liu Biao ada Liu Biao bersama Chen Seng, Seimau, dan Kuai Liang Ada Huang Zhu Ada Zhang Hu Dan yang terakhir ada Lu Gong Intronya Langsung aja kita mulai pertempuran ya disini kita menuntut balas dendam sama si Liu Biao karena dia udah nyerang kita iya kan suara si Huanggai paling lumayan cocok lah maksudnya suaranya disini by the way masih penasaran nih yang di leheran si Huanggai ini rambut dia atau kalung ya gak kelihatan tapi dari belakang karena ada senjatanya tapi kayaknya rambut sih panjang rambutnya oke langsung aja kita keolahkan musuh-musuh kita yang ada disini pertama kita kesini dulu karena ada gate captain by the way ini salah satu stage lumayan enak untuk grinding di awal-awal apalagi disini lokasi dimsum dengan musuh wine itu sekali jalan aja itu dia charge attack keempatnya si Huanggai walah gak kelihatan tadi berarti cutscene barusan ini gak eksklusif si Sun Jian aja semua karakter bisa dapetin cutscene yang barusan kebetulan aja kita depannya di musuh-musuh Sun Jian kemarin dan sekarang di musuh-musuhnya si Huanggai nanti aja kita kalahin si Huanggai kita ambil dulu disini mesuainnya oke ya kali ini kita biarin aja si Sun Jiannya di ambush sama musuh biar sesuai dengan cerita aslinya ini agak tricky nih terkadang agak susah kombonya karena ya wilayahnya ini seperti ini kan baru saja dibilang oke nice untung aja masih sempat kita combo jadi kita bisa dapet yang plus 2 baru sekarang kita kalahin si Huanggzu nah kalau di Dynasty Warriors 5 yang mancing si Sun Jian itu si Huanggzu bukan si Lubong jadi biasanya ada cutscene di awal game dan yang tragisnya disini Sun Jiannya mati tertimpa batu oke benar yang di yang di lehernya si Huanggai rambutnya tadi ada nampak sedikit sambungannya itu dibelakang panjang nih rambutnya give me a break give me a break si Huanggzu ini kalau kita kumpul bisa dapet plus 4 kita coba dulu lagi cukup bukan betul plus 4 btw kita baru kill 4 orang sangat-sangat sedikit tapi gapapa di sekitar Zhanghu nanti kita pasti bakal ada ngalahin para jurid eh lumayan juga lah mungkin bisa sampai lima puluhan disini ada senjata jadi di stage ini kita bisa dapetin 3 senjata dari kota kalau item kalau gak salah ada 2 tapi kita gak terlalu perlu item disini karena ya mungkin juga dapat yang atribut yang bagus di stage ini btw aku kasih dimsumnya ada di gucci depan kita kita ambil dulu dan agar kita bisa combo si Zhanghu kita harus kalahin dulu nih kemana dan juga gitar 10 karena kalau kita gak kalahin gitar 10 kemana-nya akan terus muncul dari gerbang sini nice si Zhanghu gak ngikutin kita karena kalau dia ngikutin kita mesti mati baru aja di bilang udah datang tuh ya lepas padahal kalau kita combo bisa dapet plus 4 juga kan lumayan tuh yaudah gak apa-apa kita langsung aja ke markas mereka nanti disitu ada Kuai Liang Chen Zheng dan si Saimau dan yang pasti ada itu ini kemana nih ada banyak di dalam tapi kalau kita bisa bunuh gate kaptennya aman sih dan disini kita gak usah combo mereka ini kecuali bisa kita combo 8 aja untuk dapat plus 2 just like that lumayan plus 2 daripada plus 1 btw kalau kita timingnya pas dalam sekali hit di musuh attacknya si Hongda itu kita bisa hit 2 kali terima kasih terima kasih kau penjaga hmm dari mana tuh mesti di oh ini dia sekarang kita kesini dulu untuk bun hulukong orang yang mancing si Sun Jian tadi hitung-hitung kita bisa balas dendam juga tapi sayangnya dia cuma drop plus 2 kalau kita combo sebanyak apapun tapi mungkin kalau kita maennya di tingkat pusulia tahap bisa dapat plus 4 dan biasa disini ada juga prajurit dengan drop kapa oke nice btw si Wangga ini salah satu karakter yang normal attacknya itu sama ukulannya kan repetitif dia kalau gak salah sampai pukulan normal yang kelimanya juga sama cuma gitu-gitu aja hitnya tapi bisa sih kita combo musuh dengan normal attacknya kayak yang udah-udah tadi oke sebelum kita kalahin si Liu Biao kita ambil dulu senjata terus kita kalahin dulu gate kapten ini ini isinya item kata yang ini kalau senjata di sini depan lagi yang ini nih ini senjata isinya oke langsung aja kita kalahin si Liu Biao dan saya mendengar suara pemanah gak tau apakah itu pemanah musuh atau pemanah kita dia exactly taki if uh 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 Berarti ini zona dimana dia gak akan nyerang kita Jadi dia itu bakal lari, tapi ini udah mulai nyerang, tadi gak Mati Mungkin ini pertama kalinya lawan si Lee Yong ini Yang dia itu gak sempat hit kita Karena kalau sewaktu saya grinding itu dia lumayan kuat perlawanannya Ya karena dia banyak penjaga juga sih Jadi kalau kita combo dia Dan belakang kita itu ramai prajurit dia Siap-siap aja di counter dengan prajuritnya 9 menit, hampir 10 menit Jadi lumayan singkat Lumayan Lumayan Oke speed, defense, bow attack, HP max, reach, speed Oke yang inilah Terus yang pertama Mountain attack, HP max, bow defense, reach, defense Oke yang ini aja Item gak bagus Tapi disini poinnya Maksimal yang bisa kita dapetin itu 3500 saja poinnya Itu pun Kalau dari awal stage itu kita langsung ngalahin si Liu Biao nya Dan kita menghiraukan yang lain itu poinnya 3500 Tapi bisa lebih Lebihnya pun tapi gak banyak 3500 sekian gitu Karena dari segi Officernya disini gak banyak Jadi untuk poin yang worth the opponents nya itu gak terlalu banyak Paling Kenapa kita bisa dapet 3500 Kalau kita Mainnya itu cuma ngalahin si Liu Biao nya aja Kita banyak dapet poinnya itu dari bonus clear timenya itu Karena singkat Terus kalau kita pake bodyguard Kita juga bisa dapet banyak bonus Dengan catatan bodyguard nya itu harus bertahan hidup Jangan ada yang mati Jadi total rata-rata 3500 lah yang bisa didapet di stage ini Tapi walaupun demikian kita bisa dapet Atau naik kelas Satu kelas menjadi kelas 9 yaitu Third Lance General Oke dari segi ranking gak masuk KO count nya juga gak Dan clear timenya juga gak Nah disini teman-teman bisa lihat Ini riwayat karakter yang Saya grinding di stage ini Ada si Menghuo Yuan Shao Ada si Pangtong Zenji Si Ganning Terus siapa lagi ya Zhaoyun juga pernah Sunse juga Ada si Fuxi Sunseeng Dongzuo Zouyu Si Zhaoyun juga udah pernah digrinding disini Si Weian Si Nuwa juga Jadi saya dari sekarang udah nyicil tuh yang karakter dari Fraxie Heather Untuk nanti kita dapatkan senjata keempatnya Oke teman-teman Sekian dulu gameplay kita kali ini Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Oh ya by the way Kita udah ngedapetin juga nih Karakter Dua karakter tepatnya Karakter dari Ya karakter-karakter mistis gitu lah Si Fuxi dengan si Nuwa Kalau untuk si Fuxi itu kita dapetinnya Karena kita udah menamatkan Musuh modnya si Liu Bei Sau Sau dan si Sun Jian Jadi kalau kita menamatkan Musuh mod dari ketiga ruler tersebut Kita mendapatkan karakter Fuxi Nah untuk si Nuwa sendiri Itu cara mendapatkannya Kita menamatkan semua musuh mod Karakter yang cewek Yang ada di game Dynasty Warriors 3 ini Karakter ceweknya itu adalah si Sun Sang Siam Xiao Kiao, Da Kiao dan si Zenji Dari fraksi Wei Tapi si Fuxi sama Nuwa Sama dengan karakter Ada yang lain Di Dynasty Warriors 3 ini Mereka gak ada musuh modnya Jadi hanya bisa dimainkan di free mod Dan di Survival mod Yang satu lagi itu ada mod lain Oke gitu aja teman-teman infonya Sampai jumpa lagi di gameplay berikutnya